oke halo selamat pagi siang sore dan malam nah untuk tema hari ini adalah unboxing kerang air tawar jadi ini untuk pertama kalinya saya mencoba untuk memelihara kerang air tawar sebelumnya itu saya mau mencoba itu memelihara kepiting tetapi karena kepiting itu atau kepiting hias itu harus dirawat semi-akwatik atau harus ada daratannya akhirnya saya berubah pikiran kemudian membeli keong air tawar seperti ini ya jadi ini saya beli dari klaten eh harganya sangat murah nah dua hari baru sampai Jogja ini akan saya coba untuk merawatnya ini karena di dalam air kerangnya tersebut nanti langsung saya masukkan saja di dalam air juga tidak perlu apa ya adaptasi atau aklimasi ya kayak disemprot semprot semprot air kayak apa keong itu waktuan bosing keong-keong ini perwujudan keongnya jadi ini kalau tidak salah ini namanya adalah keong pens bukan keong ya kerang pensi ini biasanya ada di Sumatera Barat biasanya bisa diolah menjadi makanan yang enak ya jadi ini keong pensi saya kira ini keong kijing ternyata kalau keong kijing itu ternyata lebih besar lagi ya dan kalau tidak salah keong keong kijing itu berasal dari dano sentarum Kalimantan tetapi ini kalau dari penampilan fisiknya dan nama judul produknya itu adalah keong pensi Nah setelah saya cek ternyata ini dari Sumatera ya asal-asal apanya asal aslinya dari sana tetapi kan mungkin sudah berkembang biak dan ada dimana-mana nah ini keong ini banyak funksinya ketika kita taruh di akuarium misalnya untuk membesikan amoniak itu bisa membesikan kotoran ikan membesikan sisa makanan kemudian mengontrol tumbuhnya alga jadi nanti tak airnya itu tidak hijau tidak terlalu hijau karena alga itu bisa bisa juga intinya menjenihkan atau menetralkan air juga bisa karena di dimana itu di Jakarta itu kan lautnya tercemar oleh sasat yang tidak bagus ya sasat apa itu polutif Nah dengan adanya keong-keong hijau yang ada di Jakarta itu yang di Jakarta itu airnya itu tidak terlalu apa ya tidak terlalu mematikan tidak terlalu belacun tetapi ada masalahnya ya itu keong-keongnya itu kan karena terlalu banyak mengonsumsi sasat beracun akhirnya dilarang untuk dikonsumsi itu ada di berita ada di artikelnya ya nanti saya nanti saya akan cari coba artikelnya di screenshot nah tetapi untuk keong air tawar ini untuk yang jenis pensi ini dia tuh fungsinya sama dengan keong hijau tadi yang air laut itu jadi bisa juga menetralis menetralisir kandungan yang tidak baik di dalam air itu menjadi nanti menjadi baik Nah apakah keong ini bisa menghasilkan mutiara kalau menurut saya ini tidak bisa ya karena beda spesies kayaknya kalau yang ini kayaknya bisa beda spesies dengan keong keong yang penghasil mutiara itu dan dari posturnya kan ini juga kecil ya kayaknya ini tidak bisa tumbuh terlalu besar kalau keong kijing itu bisa sampai segini nah sampai segini tetapi kalau yang ini mungkin hanya sampai segini aja tidak terlalu besar nah nanti akan saya taruh di eh akuarium yang isinya keong dan apa tadi keong dan udang oh ini saya sering salah sebut ya jadi kerang saya bilang keong jadi mohon maaf jika jika banyak terjadi kesalahan nah untuk keong kerang kijing ini nanti saya akan gabung di tank yang isinya adalah udang hias dan eh sama satu lagi tuh keong hias jadi ada keong tanduk disitu sama udang black cocoa nah ini harus diisi di ditaruh di substrat yang berpasir ya atau ada dasarannya entah batu kecil-kecil entah pasir Kenapa karena si kerang ini hobi banget sembunyi kemudian bagaimana cara dia makan nanti cara makan dia akan menjulurkan seperti ini kayak lidah ini nah dia akan mengambil-ngambil atau menyerap-nyerap saat bagaimana cara jalannya juga pakai ini juga semacam kayak lidah ini nanti dia akan gerak-gerak seperti itu kemudian apakah dia bisa berkembang biak di dalam aquarium ini saya kurang tahu tapi kalau cara berkembang biak biasanya nanti dua ekor ini saling menyatu ya kemudian nanti menyebar seporanya nanti eh entah telur entah spora saya kurang tahu pokoknya nanti menyebarkan spora atau telur nah nanti akan muncul menjadi banyak tetapi apakah bisa berkembang biak di dalam aquarium itu saya kurang tahu karena baru mencobanya sekarang nah kemudian apakah nah apakah karang ini ada predatornya kemungkinan kan ada ya seperti ikan buntal itu kan dia bisa memecahkan ini memecahkan cangkang ini jadi mungkin ada predatornya dan juga manusia ya kan manusia suka sekali makan ini jadi mungkin eh banyak juga yang menangkap eh kerang ini ini untuk diolah menjadi makanan yang lesat nah sekarang karena saya letakkan di tank tempat habitat baru keong ini ya Hai nanti tempat barunya nanti akan saluk saya taruh di sini jadi nanti dia akan berteman dengan ini keong tanduk sama udang hias mana udang hiasnya nah ini udang-udang hias ini seperti udang hias black cocoa ada yang transparan ada yang warna lain blue diamond dan sebagainya ya jadi saya akan taruh di situ alasannya kenapa alasannya biar lebih mudah untuk mengawasinya ya takutnya nanti kalau dimakan dicampur berdengan ikan itu nanti takutnya terjadi sesuatu misalnya nanti kalau diabet telur kemudian telurnya dimakan atau eh anakannya bukan anakannya sih Hai kerangnya tersebut dimakan juga bisa ya karena akan saya akan baru pertama kali eh memelihara jadi mencoba cara amannya dulu hai 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 Oke langsung saya masukkan saja jadi ini ada sekitar sepuluhan ekor ya Nah jadi ini adalah perwujudannya kerang hiasnya ketika sudah saya masukkan ke dalam eh akuariumnya semoga bisa nyaman atau betah tinggal di sini ya dan semoga bisa berkembang pihak Oke sampai di sini saja selamat pagi siang sore dan malam